Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Temu lagi dengan channel GPS Coy Channel yang membagikan sedikit pengalaman saya Dalam merawat burung kicau Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas seputar Mureh Batu dan Pur Yang akan saya bahas yaitu Ada pertanyaan dari Mureh Batu Mania Yaitu Bagaimana perawatannya apabila Kita itu migrasi dari Pur Super Pit ke Pur Top Song Ya kan Atau Pur Low Protein Itu yang disampaikan oleh Mureh Batu Mania tersebut Jadi seperti ini teman-teman ya Kalau Pur High Protein Kalau kita belum paham Dalam perawatannya atau penggunaannya Itu harus ekstra Ya kan Ekstra apa? Ekstra paham dulu Jadi segala sesuatu itu Kita harus paham dulu Kalau awalnya memang pakai Pur Super Pit Dan mungkin ada sesuatu hal Ya kan Terus pengen pindah ke Pur Low Protein Misalnya ke Top Song gitu misalnya Terus perawatannya bagaimana Ya itu begini teman-teman ya Pertama Untuk pemberian EF-nya Kalau menurut saya ya Yang pernah saya lakukan yaitu Ketika bis migrasi begitu Ke Pur Biasa Telur Protein Itu jangkriknya 5 pagi 5 sore Itu ya teman-teman ya 5 pagi 5 sore Itu untuk EF jangkriknya Terus 3 hari sekali Roto 1 sendok makan Terus 2 hari sekali Kasih ulet Hong Kong 1 atau 2 ekor Ya 1 ekor aja udah cukup Itu ya Untuk Apa namanya Ulet Hong Kong Atau ulet kandang Jadi pemberiannya itu begini teman-teman Kan Jangkrik itu Tiap hari 2 hari sekali itu Bisa ulet Hong Kong Bisa Ulet kandang Gitu Itu ya Jumlahnya kalau ulet kandang Seujung ini aja Seujung sendok teh Terus 3 hari sekali Berarti jangkrik sama Kroto Krotonya gak usah banyak-banyak Sedikit aja Istilahnya itu untuk variasi aja Jangan satu cepuk Gede penuh Jangan ya Jangan Nanti bisa Over Over birahi Karena ketinggian Daripada EF Setelah EF Ya itu mandinya Mandinya bagaimana Mandinya itu Kalau untuk low protein Itu 3 hari sekali Ya Teman-teman ya Untuk mandinya itu 3 hari sekali Nah udah Cukup itu Terus Apalagi Penjemuran Penjemuran Itu Baiknya 40 menit Atau 1 jam Ya Itu kalau untuk awal Kayak burung muda Itu ya 30 menit Lebih kalau udah Agak tua Ya kan Darum aja lebih Gitu ya Udah mabung 2 kali Gitu kan Itu 40 sampai 1 jam Gitu Untuk Penjemurannya Ketika Pindah ke Low protein Gitu Terus Perlu pengkerodongan Apa tidak Gitu kan Nah kalau menurut saya Tergantung Keinginan teman-teman Kalau tujuannya Lomba Baiknya Sering dikerodong Kalau untuk Bunyi-bunyi Di rumah Gacor-gacoran Di rumah Gak usah dikerodong Gitu ya Jadi cukup biasa aja Gitu Itu untuk Penjemurannya Ya itu Selanjutnya apa Selanjutnya Umbar Kalau teman-teman Punya umbaran Enak Bisa diatur Minimal Satu minggu itu Diumbar 2 kali Ya Intinya dalam Satu minggu itu Diumbar 2 kali Bisa 3 hari sekali Atau yang lainnya Minimal 2 hari sekali Seminggu 2 kali Gitu ya Jadi seminggu 2 kali Kalau 3 hari kan berarti Hari ketika Hari ke 6 Ya Seperti itu Itu untuk Umbaran Ya Sudah pemberian EF nya Sudah Ya kan Terus untuk EF itu kan Untuk menaikkan Birahinya Gitu teman-teman ya Untuk birahinya ini Teman-teman Juga harus Perhatikan Ketika Semua siklus Tadi sudah Sampai Embunnya Embun tiap hari Ya teman-teman Embun tiap hari Itu sudah pasti Ya Gitu Semua siklusnya itu Ternyata Selama 1 bulan Belum gacor Itu bisa Dinaikkan EF Jangkriknya Itu ya EF Jangkriknya itu Bisa Dinaikkan Tapi biasanya Kalau dengan Pola kombinasi EF tersebut Dengan cara yang Saya sampaikan Tadi Itu biasanya Dalam waktu 1 bulan Itu sudah Gacor Itu ya Teman-teman Kalau ternyata Belum gacor Gak mau bunyi Cuman kriwik Gitu kan Misalnya Itu Cuman-teman Bisa menambahkan Jangkriknya Ya Gitu Untuk Porsi Kroto Dan Apa Ulet Itu Seperti tadi Seperti awal tadi Tetap aja Begitu Tapi bedanya Jangkriknya Dinaikkan Gitu ya Teman-teman Jadi Jangkriknya ini Ditambahkan Porsinya Lakukan Selama 1 minggu Ya Kemudian Dipantau Di Minggu berikutnya Bagaimana ini Gitu kan Ketika Pakai Low protein Ya mungkin Kombinasi itu Sangat perlu ya Kombinasi F itu perlu Dipantau Wah ternyata Sudah ada perubahan Misalnya Yaudah Lanjutkan terus Settingan itu Atau Pemberian Extra puddingnya itu Lakukan terus Sampai Dia itu Benar-benar Gacor Sampai Benar-benar Jadi itu Faktornya keluar Bidahinya Dan emosinya Pas Lakukan terus Kalau mau mengkurangi Hongkongnya Jangan dikasih Ulat Hongkong itu Kalau buat harian Tidak bagus Jadi Hanya untuk Apa ya Untuk selingan Untuk selingan Untuk variasi Extra pudding Begitu Teman-teman ya Apabila Teman-teman Apa namanya Ada yang kurang jelas Dan perlu ditanyakan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Semoga Vlog kali ini Bisa membantu Teman-teman Bisa ada manfaatnya Dan bisa berguna Buat teman-teman Kicomania sekalian Demikian Apabila Apa namanya Ada manfaatkan Silahkan diikuti Kalau kurang ada manfaatnya Jangan diikuti Demikian akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton